Ngaku berat cicil dua rumah, Tegurian sanggup bikin mobil balap harganya sutara 2 Alpa, dilansir dari suara.com. Menyebab retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tegurian mulai terkuat satu per satu. Salah satunya, Rian mengaku stres selantaran masalah ekonomi di mana ia harus menyicil dua rumah sekaligus. Hal itu kemudian beribas pada psikologis ayah Moana, hingga Tegurian dianggap kurang memberi nafkah batin kepada Ria Ricis. Dia mengaku kesulitan untuk memenuhi cicilan dua rumah, yaitu rumah Gria Harmoni yang mereka beli bersama dan rumah yang sedang direnovasi oleh Ria Ricis di Jakarta Selatan. Yang kedua mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajarin nyicil oleh orang tua saya. Saya diajarin menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana. Itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Kedua mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung, ya ketika ada uangnya beli, ungkap Tegurian dalam video klarifikasi yang diunggah ke Youtube pada Rabu 7 Mei 2024 lalu. Ia melanjutkan, saya stres menghadapi dua cicilan yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana itu, nilainya sangat fantastis besar per bulannya. Sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan sang istri. Selain itu, Rian merasa cenderung tidak dihargai oleh Ria Ricis atas segala sesuatu yang sudah diberikannya. Karena hal inilah, ia mengaku kehilangan gairah. Rian mengaku penghasilnya tidak terlalu besar, padahal ia memiliki hobi otomotif yang terbilang tidak murah. Digabarkan bahwa ayah dari Moana ini rela membangun mobil balap dengan menghabiskan uang setara dengan mobil Alphard. Fakta ini terungkap dalam acara FYP Trans 7 yang diunggah pada 6 Oktober 2023 lalu. Tayangan yang dipandu oleh Rafi Ahmad, Irfan Hakim, dan Bo Alphard ini berhasil mengulik biaya bangun mobil balap milik Tegurian. Meskipun begitu, Ria Ricis mengaku tidak tahu harga mobil balap BMW E36 yang sudah dimodifikasi tersebut. Tahu enggak harganya beli ini berapa? Enggak. Enggak tahu. Papa Ian tuh kalau beli apa-apa tuh saya enggak tahu harganya. Jadi tiba-tiba ada aja. Kamu enggak bilang. Enggak tahu. Papa Ian atau Rian itu kalau beli apa-apa saya enggak tahu harganya. Jadi tiba-tiba ada aja. Bilangnya setelah ada. Ungkap Rijis kepada Rafi Ahmad. Namun tertulis dalam narasi dalam video bahwa harga mobil balap Tegurian diperkirakan setara dengan milik dua mobil Toyota Alphard yaitu senilai 2,5 miliar. Jika dilihat di pasaran, harga mobil BMW E36 yang belum dimodifikasi berkisar antara 50 sampai 90 juta tergantung kondisi. Sementara milik Rian sudah diromba sesuai kebutuhan balap baik untuk di sirkuit maupun event drift. BMW warna merah ini telah dipasang roll ball dan roll case sementara balap untuk keselamatan pengudi. Bahkan Rian pun sempat mengganti daun pintu mobil ini dengan bahan fiber yang lebih entek. Selain itu, bagian mesinnya, kaki-kaki hingga interior pun telah dimodifikasi untuk meningkatkan performa agar mobil bisa melaju lebih kencang. Diketahui, Rian meminta bantuan Akbar Rais untuk membangun mobil BMW ini sesuai kesepifikasi balap yang diinginkan. Meskipun menggelontorkan banyak uang untuk membangun mobil balap ini, hasilnya pun tak mengecewakan. Rian berhasil juara 2 ISOM 2023 dan juara 1 di balapan retro 3200 Open 2023. Tak hanya itu saja, Rian juga memiliki mobil-mobil lain yang tak kalah mahal. Yang memiliki mobil Toyota Fortuner 600-700 jutaan keluaran terbaru untuk kebutuhan bekerja sehari-hari. Ada pula Toyota Kijang Innova Reborn 260-380 jutaan yang telah dimodifikasi. Kemudian mobil BMW seri M4 Copo, 2,2 miliar yang merupakan pemberian Ria Ricci sebagai bentuk kado pernikahan.